Media sosial dihebohkan dengan ambruknya jembatan penyeberangan di Taman Candika, Medan, Sumatera Utara pada 13 Oktober 2024 kemarin. Dalam video, tampak pengunjung yang berada di jembatan tersebut berusaha menyelamatkan diri, bahkan ada juga yang menerjunkan diri untuk menyelamatkan anak-anak yang turut menjadi korban. Penjabat Sekretariat Daerah Medan Topan Obaja Putra Ginting mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan sementara, peristiwa ini terjadi lantaran jembatan mengalami kelebihan beban sehingga jembatan mengalami ambruk. Kendati demikian, Topan memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa itu, sementara jembatan akan ditutup dan tidak digunakan dalam waktu yang belum ditentukan.